Terima kasih. 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 Maka ketika banyak umat berharap seperti bahasa hari ini Banyak orang menunggu Yesus dari kuatanya, dari mujizatnya Maka sama ketika saya pulang ke Indonesia Umat saya akan hanya 2 minggu buat mereka lama Kembali lalu tersebut kembali Maka seperti sama keluarga kita ketika meninggalkan keluarga Lalu akan kembali, pasti berharap supaya sehat kembali-kembali ke keluarganya Maka sama umat sepang, penunggu saya kembali sampai kesana Demikian juga beberapa komprater di Indonesia berkata, bertanya kepada saya Kapan kembali ke Indonesia untuk berkarya di Indonesia seperti yang lain? Saya kan gak bisa menjawab Semuanya keputusan dari pimpinan di Roma dan juga para provinsial Saya berbicara sama provinsial yang Provinsial saya orang di Siko yang datang ke Jepang bersama saya Masa dari Lipe Lopes, usia seperti Romo Sunda, kelar 172 Dia bilang, oh masih dibutuhkan di Jepang Saya baru masuk ke dunia neka Kepala nekanya provinsial ini dan saya wakil kepala nekanya Maka kenapa saya hanya mengambil cuti waktu ini hanya 2 minggu? Karena setelah ini kan tahun ajaran baru Dimana saya harus konsentrasi di TK dan juga mengajaran SMA Setelah itu provinsial ini akan pergi selama 3 bulan untuk capital general Dan juga pulang cuti ke Mesiko selama 3 bulan Maka ketika ini kepala nekanya si provinsial ini gak ada Setelah itu kepala nekanya sudah mulai dari April tahun lalu Jadi menghentikan dia Maka kesempatan yang tidak saya siasakan ini Seperti Kairos Ya ini tempatnya ini 13 bulan sebelumnya saya sudah berpikir Saya pulang atau gak kapan Saya melihat semua probabilitas itu Akhirnya saya memutuskan Hari kemarin baru tiba dan kembali ke Jepang 11 nanti Ketika kembali ke Indonesia Biasanya 2 bulan Dan sekarang hanya 2 minggu Selalu saya planning dari awal sampai akhir Sama kemana, sama mengapa, sama ketemu siapa Bisa ditambah juga, bisa dikulangi Tapi sebagian besar sesuai planning yang saya pikirkan sebelumnya Maka planning saya sama seperti sekarang Bisa gak tahu para frater Saya gak tahu bisa bisa Kalau enggak, tapi ke bulan hari Sabtu Jadi bisa bersama dengan kalian Dan share yang gini Maka kehidupan misionaris Tidak berhenti di misi Setiap hari adalah misi kita Baik kita yang masih Masih sehat, masih muda Masih jadi frater Sudah jadi romo Yang rambutnya sudah Dua macam besar juga sudah mulai Yang sudah sekian 80 tahun sekian Di Jepang juga banyak Menjadi variasi kehidupan kita sehari-hari Bertemu dengan anak muda, anak kecil Di tempat kita Sabirian Juga berbagai macam bangsa Berbagai macam perilaku, karakter Semuanya menjadi satu keluarga Satu kembala Maka hari ini kan kita Dalam maskor berbunyi Tentang kembala yang baik itu Seperti Yesus sendiri Selalu memiliki hati Untuk mereka yang dikembalakan Dan juga mereka sesama kembala Lalu saya mau bicara apa lagi Pengalaman untuk ke depannya Pasti Jepang itu Menghasilkan istilahnya dana Bukan hanya untuk para sahabat yang di Jepang Karena punya TK Dari TK inilah menghasilkan Ya setelah ekonomi Bisa mandiri dan surplus Bisa membantu dari si jenderal Bisa membantu teologi-teologi internasional yang lain Berkontribusi secara materi ekonomi Kalau tidak ada yang meneruskan Bekerja di TK ini Akan diserahkan ke Maksudnya kepala TK-nya Ke siapa ya Ke umat yang katolik Yang notabene Guru-guru TK itu Hampir semuanya enggak Ada yang katolik Jadi kalau enggak ada Pastur Sabirian yang mau Berkarya di TK Meskipun saya sudah terlambat Karena masih sudah 15 tahun Maka saya menerima dengan sukacita Meskipun agak terlambat Si Romo Juan Mungkin bulan-bulan nanti juga Ditarik ke TK plus kerjaan Ya kan ada TK Sabirian juga Maka dulu yang banyak sekali Pastur Sabirian berkarya di TK Sejak selesai belajar bahasa Jepang Di Gereja plus TK Tapi tinggal sedikit Karena di TK itu harus kerja dari pagi Saya kerja saya ikut para guru TK Nyampu helaman, bersih-bersih Karena wakil kepalanya Ngangkut hal yang berat itu Gurunya kan perluan semua Jadi hal yang manual Sekalian langsung itu Pasti para wakil yang belajar di sini Sangat berguna sekali Maka apa yang kalian belajarin di Indonesia Apapun itu Berguna di misi bukan hanya di Jepang Tapi dimanapun kita diutus Maka saya berpromosi tentang Jepang Bukan berarti untuk menarik kalian ke Jepang Itu kan keputusan dari Biasi Jindal Provinsi dan juga Jalan Tuhan Ada beli Jepang tapi dikirim ke Belipin misalnya Kalau saya Permintaan saya pertama selalu dikabulkan Entah kenapa Saya minta di Cikangku dikasih ke Cikangku Sebuah banyak tantangannya Ketika saya minta ke Jepang Diberikan ke Jepang juga Lalu saya tidak minta apa-apa lagi Tapi dikirim ke TK Dan itu sebenarnya kerinduan saya Di Jepang itu bisa bergaya di TK Tapi setelah 14 tahun ini Untuk mereka saya bersyukur Dan pengalaman ini saya bagikan kepada kalian Supaya mempunyai semangat Karena misi kita mengharapkan kalian Tenaga muda Sabrian yang punya panggilan Hanya di Indonesia, Afrika, beberapa negara kan Amerika lalu juga sudah mulai sedikit Jadi dari tenaga kalian Dari kehidupan kalian Di masa depannya Kalian proyeksikan ke depan Kalian melihat saya Melihat kaca Saya ingin seperti ini Saya ingin seperti Masur ini yang di Afrika Di Brazil Dan seterusnya Memberikan Nuansa Variasi Pilihan Hidup adalah Pilihan Maka pilihan ini Kita memilih Tapi yang menentukan Tuhan sendiri Panu Panbini sekarang ini Tidak 19 orang Ada berapa orang yang ada? Dua orang Dua orang Ya Itulah panggilan mereka harus pergi Dan melaksanakan tugasnya Jadi sama Kita tidak bisa berharap Komunitas itu harus lengkap Tetapi Itulah kehidupan komunitas Seselalu tarik ulur Kepemindian mana yang didahulkan Kalau di Jepang Kehidupannya secara Komunitas mungkin dinilai kurang Tapi Disitulah tantangannya Ketika kita punya Sense of belonging Dengan sampirian Dengan segala macam Dimanapun juga di luar Maka Sudahlah saya berkomentar Dan juga Men-sharingkan pengalaman hidup saya Sangat singkat Akhir kata Saya bersyukur Bisa duduk di sini Sekian banyak formator Yang mengasah Mendidik saya Dari Dintaro Lalu 2 tahun di Dintaro Lalu 4 tahun di sini Dan juga para komentar Kaka-kaka kelas Adik kelas Semuanya menjadi bagian Kehidupan saya Saya pun sebelum Menutuskan masyarakat Sampirian Ketika saya SMA Saya dibatis Menambah Setahun di Madiun Setelah itu Saya tertarik Banyak kongregasi Melalui manjala hidup Saya menulis surat Waktu itu Tahun 90-an Masih surat Jadi banyak dibalas Ada MSM Ada CSSR Ada CN Saya punya koleksi Banyak kongregasi Tapi yang pertama Sampirian Dan Yang mengajak Saya untuk ikut kata kumen Waktu SMA kelas 2 itu Mas Joko Diseberut Dia kepala asrama sekarang Yang notab ini Dia adalah kategis Yang diutus Pastur Ciroi Karena Ketuanya kategis Di Pandang Maka asal tidak otomatis Saya dijala oleh Pastur Ciroi Melalui kategisnya Di Madiun itu Ada sekolah kategorik Maki Dan waktu itu Akademi Kategorik 3 tahun itu Dan Mas Joko Suatu surat Bersama Para kategis Kan mahasiswa mereka Datang ke rumah saya Ketemu Ayah saya Apabila saya Sampai anaknya Yang mau dibaptis Lalu Terserah mereka Lalu Saya dibaptis Sustera Misun Anis Kelabis Disitulah Awal Jalan Tuhan Kita akan tahu Dari keluarga Dari Pastur Ciroi Melalui kategisnya Kategisnya Ketika saya Berkunjung ke Mentawai Sebelum saya masuk Sambilian Saya sudah diterima Tapi saya ingin tahu Mentawai Saya sudah lupa Dengan Mas Joko Tapi dia melihat saya Oh kamu dari Pandi Saya baru ingat Oh Itulah pengalaman Perjumpaan pertama Akan menjabut Perjumpaan yang kedua Dan ketiga Dan seterusnya Atau mungkin tidak pernah Terjumpaan lagi Adalah pengalaman yang Sungguh sangat Seperti Mujizat Maka ketika saya Bertemu dengan Para akhater disini Entah kapan kita Bertemu kembali lagi Entah gimana Atau mungkin ini yang terakhir Selalu begitu Dimanapun saya selalu Dan agar Dan bisa selalu Ajar Ajar penelamat Semasa Maka Sama saja Para akhater semuanya Untuk selalu bersemangat Tidak berhenti dengan Gadget Tetapi dengan hidup komunitas Secara balance Hidup sendiri Karena kita selalu Dimanjakan dengan Teknologi Kalau kita tidak Mendekat dengan teknologi Kita seperti kehilangan Nafas Maka Seperti Yesus hari ini Mengatakan Istidaklah sejenak Menjalankan dari Pengalaman komunitas Bertumpul kembali Ke akarmu Peristirahatlah Karena butuh Panisya Butuh Recharge Maka ketika saya Kembali ke jepang lagi Saya mendapatkan Banyak power Banyak doa Dari sekian banyak orang Yang saya sumpai Walaupun yang saya sumpai Untuk kembali lagi Ke misi Maka sama seperti Yesus dan para rasul ini Menselingkan pengalaman mereka Suka dan juga Setelah itu Mereka akan kembali lagi Ke perutusan mereka Maka Saya juga berdoa Dan juga memohon doa Dari Kalian semua Supaya rasa Selalu bersemangat Untuk lanjutkan Bisa sayang Dimana sayangkan Ada amin Sudara Amin Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Ia mengambil Biarah sekali lagi Yang mencari syukur Padam Memberikannya pada Mulit-mulitnya Setelah yang berkata Terimalah Dan minumlah Kamu semua Inilah Biarah darahku Darah pencarjian Baru dan kekal Yang ditumpahkan Bagi-bagi Semua orang Demi pengalaman Dosa Melakukanlah ini Sebagai kenangan Marilah Marilah Boat Nyatakan Misteri Iman kita Sambil mengenangkan Perbuatan Kebangkitan Kristus Kami bersemangat Kepada Bapak Proti kehidupan Dan Biala Keselamatan Kami bersyukur Sebuah kami Kauan berlayak Menghadap Engkau Dan berbakti Kepadam Dan kami Semoga kami Yang berima Tubuh Dan dalam Kristus Diukur Dosa Semua orang Ingatlah Turang Akan Gerejahmu Yang tersebar Di seluruh Bumi Agar Engkau Menyempurnakannya Dalam Cinta Dalam Bersebuah Dengan Kaus Kami Dan Sisi Dan Sisi Kami Dan Sisi Serkan Semua Bapak Ingatlah Juga Akan Saudara Saudari Kami Yang Belum Tinggal Dengan Harapan Akan Bangkit Dan Akan Semua Orang Yang Belah Berpulang Dalam Geragimamu Dan Berimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kami Mohon Kasianlah Kami Semua Dan Kami Kau Terima Dalam Kemahagiaan Abadi Bersama Sang Yesus Yesus Kami Kami Dengan Pengantaran Dia Bersan Dia Dan Dalam Dia Baru Bapak Bapak Yang Pahas Dalam Sesu Anjum Bapak 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 Amin Amin Tuhan bersama dan bersama Terima kasih 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 Terima kasih